Inilah Radio Republik Indonesia RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Penegasan tersebut disampaikan jurubicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur Jelamo Ardo Marius yang lebih lanjut mengatakan Budaya berkumpul untuk bersepakat dalam menggelar berbagai kegiatan kemasyarakatan di tengah pandemik penyebaran dan pencegahan COVID-19 hendaknya dirubah agar tidak menyebulkan penyebaran virus COVID-19 Dalam keterangan peresnya di Kupang, jurubicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur Jelamo Ardo Marius mengatakan budaya berkumpul dalam jumlah banyak sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga sulit untuk dirubah namun hal penting yang dipahami adalah menjaga jarak agar tidak terkena virus dimaksud Budaya Indonesia ini kan budaya komunal ya selalu mau bersama-sama, berbicara bersama-sama, kumpul sama-sama, arisan sama, festival keluarga itu budaya komunal ya tetapi sejalan dengan perkembangan kita harus mengubah budaya ini ya tidak seharusnya budaya komunal ini dipertahankan dalam situasi seperti ini dan para pimpinan OPD di seluruh Nusa Tenggara Timur kita harapkan untuk bisa memantau dan diharapkan akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan Kesedaran masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mematuhi protokol kesehatan telah menunjukkan respon positif dengan demikian pegawai ASN sebagai ujung tombak menurut Jelamo Ardo Marius tidak tinggal diam dan bersembunyi tapi harus bekerja keras guna melindungi masyarakat dari pandemi COVID-19 Kesedaran masyarakat umum Nusa Tenggara Timur kita harapkan untuk bisa mematuhi protokol kesehatannya dan kita sebagai pemerintah kami tidak bisa berdiam di barak terus kami harus bekerja melawannya dengan segala cara dan kami harus memperkuat semua kekuatan yang ada ya dalam rangka membangun Nusa Tenggara Timur tentu saja kekhawatiran masyarakat itu baik sekali dan kami selalu memantau dan tentu dari hari ke hari kami juga akan melakukan kontrol yang ketat untuk bisa mematuhi dan para pimpinan OPD sudah tahu bagaimana mengontrol para pegawain yang disetiapkan dukungan doa dari semua komponen masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tenaga medis terutama para dokter hindaknya terus dilakukan agar benar-benar terjaga dari virus corona RRI Kupang Anelopo melaporkan Inilah Radio Republik Indonesia RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19